Bagi ASN yang tidak mau divaksin, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbu. Namun DPRD berharap sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan. Upaya pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah terkait vaksinasi mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Payakumbu, termasuk adanya pemberian sanksi bagi ASN yang tidak mau divaksin dengan alasan yang tidak jelas. Sebab vaksinasi dinilai sebagai salah satu upaya mewujudkan kekebalan bersama dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Dukungan terhadap Pemko Payakumbu dalam memberikan sanksi tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Payakumbu, Armin Feindal. Selain mendukung Armin Feindal berharap virus COVID-19 segera berakhir di Payakumbu dan masyarakat bisa kembali hidup normal seperti biasanya. Armin Feindal juga menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meski Payakumbu tidak melaksanakan PPKM darurat. Vaksin itu sekarang menyangkut masalah pandemi COVID-19, karena COVID-19 ini sekarang memang sudah mewabah berulang-ulang dengan waktu yang sangat panjang. Namun apabila hal-hal tersebut didukung oleh aturan dan ada apa yang umumnya tentu tidak masalah. Dukungan terhadap vaksinasi dan pemberian sanksi juga diungkapkan salah seorang ASN di Pemko Payakumbu, Angelina Ramanda. Menurutnya vaksinasi harus dilakukan dengan kesadaran sendiri, sebab vaksinasi adalah untuk melindungi diri dan keluarga serta masyarakat. Yang pertama itu untuk menjaga diri kita dan keluarga, untuk menjaga kesehatan juga, dan itu sudah aturan juga. Meskipun tidak ada aturan, tapi kita tetap kalau di vaksin untuk... Ia juga menghimbau ASN lainnya di Payakumbu untuk tidak takut dan ragu untuk di vaksin. Sebab setelah dua kali di vaksin, Angelina tidak mengalami hal apapun pasca vaksinasi. Dari Kota Payakumbu, Eduard, TVRI, Sumatera Barat.